Ulasan spesifikasi, fitur, harga, pajak STNK tahunan dan lima tahunan. Selengkapnya setelah intro yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat biaya pajak, mobil Nissan X-Trail baru masih memakai basis sama dengan X-Trail yang terakhir dipasarkan. Yang berarti, bukan ganti generasi. Hanya penyegaran pada tampilan dan fitur. Bagian wajah berubah lebih modern. Kabin pun disesuaikan. Soal desain, memang terlihat lebih segar dan siap bersaing dengan kompetitor yang lebih modern. Paling signifikan, penambahan fitur Nissan Intelligent Mobility, NIM. Paket itu menawarkan seperangkat keselamatan aktif yang meningkatkan pengalaman berkendara. Berkat itu, X-Trail jadi salah satu di segmennya yang punya penjamin keselamatan aktif lengkap. Dapur pacu masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu masih menggunakan mesin dengan kode QR25D. Mesin 4 silinder 2,5 liter bertenaga 171 PS pada putaran mesin 6000 RPM dan torsi puncak 233 N pada putaran mesin 4000 RPM. Hasil itu dikirim ke roda depan melalui transmisi X-Tronic CVT kebanggaan manufaktur. Mode perpindahan manual juga sudah disediakan, sementara pendukung performa lain, ada rem cakram di tiap roda. Kenyamanan dan pengendalian, X-Trail menggunakan suspensi S1MCH Pronunciation Versan Strut Independent dengan suspensi stabilisator di depan dan multi-link independent dengan stabilisator di bagian belakang. Racikan itu menawarkan bantingan yang empuk, tapi tetap punya kendali yang baik. Di pasar Indonesia, Nissan X-Trail ini hanya ditawarkan varian tunggal, yaitu Nissan X-Trail 2,5 VL yang ditawarkan dengan kisaran harga mulai 576 juta rupiah untuk Koter Jakarta. Sedangkan pajak STNK yang wajib dibayarkan setiap tahun jika memboyong mobil Nissan yang satu ini, untuk wilayah Jakarta pajak STNK tahunan dikenakan pajak 8.984.000 rupiah. Sedangkan pajak STNK tahunan untuk wilayah luar Jakarta misal untuk wilayah Jawa Timur dikenakan pajak STNK tahunan sebesar 6.773.750 rupiah. Sementara untuk pajak 5 tahunannya atau pajak tahunan yang dibarengi dengan penggantian plat nomor dan cetak notes STNK baru adalah nilai pajak tahunan ditambah dengan 300.000 rupiah. wassalamualaikum